Halo ko friends, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus tahu dalam trigonometri, jika kita memiliki tan alpha ditambah beta seperti ini, rumusnya itu akan menjadi tan alpha ditambah tan beta dibagi dengan 1 dikurangi tan alpha tan beta seperti ini. Inilah yang pertama. Yang kedua, yang harus kita tahu adalah jika kita memiliki tan 180 dikurangi, disini 180 derajat, dikurangi alpha, maka nilainya itu akan menjadi negatif tan alpha. Lalu kita juga punya dalam segitiga, jika kita punya segitiganya adalah segitiga ABC, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Sehingga jika kita ingin mencari nilai dari sudut B, maka sudut A dan C-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Didapatkan 180 derajat dikurangi A dikurangi C, atau sama dengan dikurangi A ditambah C seperti ini. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan pada soal diketahui tan A dan tan C, lalu dicari tan B. Maka untuk mendapatkan tan B, kita tuliskan di sini, tan B itu akan menjadi tan, kita tahu tadi B itu nilainya adalah 180 dikurangi A plus C. Jadi, 180 dikurangi A plus C seperti ini. Lalu selanjutnya, dengan menggunakan sifat yang kedua ini, kita tahu jika A plus C itu adalah alpha, maka bentuk ini boleh dituliskan menjadi negatif dari tan alpha, karena alphanya adalah A plus C, jadi kita tulis A plus C seperti ini. Lalu dengan menggunakan sifat yang pertama, atau rungus yang pertama, kita akan dapatkan negatif dari tan A ditambah C itu akan menjadi tan A ditambah tan C, kemudian dibagi oleh 1 dikurangi tan A dikali tan C, seperti ini. Lalu jika kita substitusikan, karena kita sudah tahu nilai tan A dan tan C-nya, kita tahu tan A itu 2, jadi negatif 2 ditambah tan C itu adalah 1, dibagi 1 dikurangi 2 dikali 1, seperti ini. Sehingga akan didapatkan nilai negatif dari 2 ditambah 1 adalah 3, dibagi 1 dikurangi 2 adalah negatif 1. Jadi jawabannya adalah negatif 3 per negatif 1 atau 3. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.